Ini pertemuan terakhir ya, semoga banyak manfaatnya dan pertemuan terakhir ini juga terutama menjadi sangat penting untuk kebutuhan masing-masing untuk mempelajari fenomenologi dalam konteks keperluannya masing-masing terutama yang sedang melakukan penelitian. Dan sayang sekali untuk ketokohan, pendalaman pada tokoh Riker, kemudian Merlio Pongti kita tidak sempat membahas itu. Dan tidak terlalu penting sebetulnya untuk konteks kebutuhan penelitian, melihat data-data dari penelitian ternyata lebih banyak peserta yang memerlukan fenomenologi itu dalam konteks penelitian. Kita tahu bahwa penelitian kualitatif itu ada dua jenis intinya, ada yang interaktif, ada yang non-interaktif. Sebetulnya penelitian kuantitatif itu kebanyakan interaktif, kecuali yang non-interaktif itu yang objeknya bukan manusia. Ilmu-ilmu alam kuantitatif yang tidak bisa diajak langsung berinteraksi, maka itu non-interaktif. Dalam penelitian kualitatif ada yang interaktif, ada yang non-interaktif. Yang interaktif itu yang misalnya studi kasus, kemudian etnografi, kemudian sejarah, tapi respondennya saksi hidup misalnya, itu interaktif. Yang non-interaktif misalnya, tafsir terhadap teks atau analisis konten, itu non-interaktif. Hanya murni analisis dokumen atau teks. Itu yang dimaksud dengan interaktif dan non-interaktif. Yang akan kita bahas adalah penelitian kualitatif interaktif dalam konteks penelitian yang berdasarkan pada metode fenomenologi. Kalau yang non-interaktif, yang teks, itu kan tidak mensyaratkan dalam fenomenologi, tidak perlu ada interaksi. Interaksi dengan teks berarti masuknya dalam hermenetik, dan hermenetiknya hermenetik teks, bukan hermenetik fenomenologi Heidegger. Kalau hermenetik fenomenologi Heidegger itu interaktif. Sebab hermenetik di situ bukan teks, tapi tekstur dari eksistensi manusia. Jadi interaktif. Tapi kalau hermenetik teks, misalnya Slayer Mahar atau Dilti, atau Rieger pada teksnya, pada analisis hermenetik teks, itu non-interaktif. Murni struktural juga itu non-interaktif. Strukturalisme itu juga non-interaktif. Sastra misalnya. Sastra yang struktural itu non-interaktif. Tapi kalau yang fenomenologis, itu interaktif. Jadi penelitian sastra karya sastra seseorang yang melibatkan pengarangnya, itu menjadi interaktif. Tapi kalau struktural, murni struktur-struktur teks, itu menjadi non-interaktif. Dalam penelitian kualitatif interaktif, ada lima macam penelitian. Pertama, etnografis. Etnografis biasanya dipakai oleh para antropolog dan sosiolog. Etnis, bersifat deskripsi etnis. Maka lebih banyak dipakai antropolog dan sosiolog. Dan yang kedua, studi fenomenologis. Awalnya, studi fenomenologis banyak dipakai oleh psikologi. Psikologi terutama dalam konteks analisis eksistensial. Kasus-kasus yang sifatnya eksistensial, yang didalami oleh individu-individu, kemudian menjadi psikologi sosial, dan biasanya menggunakan fenomenologi. Kemudian, studi kasus itu untuk ilmu-ilmu terapan. Misalnya pendidikan, kemudian ekonomi, manajemen, itu banyak studi kasus. Kasus perubahan budaya organisasi Pertamina, misalnya, itu biasanya studi kasus. Bukan etnografi. Kemudian, teori dasar atau grounded theory. Itu bisa digunakan oleh bermacam-macam disiplin ilmu, terutama bukan applied sciences, bukan ilmu terapan, tetapi ilmu-ilmu dasar. Termasuk, sosiologi, antropologi, psikologi, itu ilmu dasar. Kalau ilmu-ilmu terapan dalam ilmu sosial itu misalnya pendidikan, ilmu hukum, ekonomi, itu ilmu terapan. Biasanya ilmu-ilmu dasar memerlukan grounded theory. Kemudian, yang berikutnya, studi kritis. Studi kritis itu ilmu sosial kontemporer, biasanya interdisipliner, tema-temanya juga kontemporer, misalnya feminisme, gender, politik, politik kontemporer, misalnya politik neoliberal, atau politik kawasan, kajian kawasan. Nah, jadi kita akan menitik beratkan pada studi fenomenologisnya. Tapi, ini bukan, tidak mesti, dewasa ini tidak mesti dipakai oleh psikologi, memang awalnya oleh psikologi. Dan karena itu juga fenomenologi, kritik terhadap psikologisisme, empirisisme, seperti yang sedang kita bahas. Tapi, pada perkembangannya, itu menjadi studi ilmu sosial yang lebih luas. Misalnya dalam komunikasi, dalam ekonomi, dalam manajemen juga, dalam pendidikan juga dipakai. Di klub mustakas ini ada khusus untuk pendidikan, bahkan satu buku khusus tentang fenomenologi pendidikan. Kemudian, juga di dalam kesenian, itu studi fenomenologi juga banyak dipergunakan. Terutama dalam analisis, kalau pelukis-pelukis itu, kurator-kurator itu membutuhkan analisis fenomenologi. Jadi, karya lukis itu bukan lagi diukur oleh seniman, tapi diukurnya oleh penikmat seninya. Dulu, waktu tahun 90-an, mungkin karya seni yang bagus itu yang dikritisi oleh seniman-seniman unggul. Seorang pelukis itu akan lebih merasa jati dirinya, eksistensinya ada ketika dia mengkritik, misalnya Pak Jehan. Tapi, kalau sekarang, buat apa dikritik oleh seniman-seniman unggul, tapi lukisannya tidak laku, misalnya. Maka, kurator membutuhkan fenomenologi terhadap penikmat seni itu. Pemahaman fenomenologi terhadap penikmat seni. Terutama, kesenian juga sama. Teater juga sama. Tahun 90-an itu, teater itu happening out, misalnya. Itu sama Raja Rela, atau Jeprut ya, di Sunda kita itu. Itu hanya bisa dinikmati secara eksklusif oleh kalangan seniman tertentu. Tetapi, lama-kelamaan menjadi tidak komunikatif, maka memerlukan komunikasi yang lebih luas. Dan perlu ada masukan-masukan dari penikmat seni yang kita anggap awam. Seniman anggap awam. Dulu, tahun 80-90 itu, antar seniman itu saling mengkritik, menghujat, dan sebagainya, itu dasarnya sangat psikologis dari senimannya. Tapi, lama-kelamaan tidak begitu. Sehingga, tidak lebih punya apresiasi tinggi lagunya iwak peyek dibanding dengan Bithopen. Susah membandingkannya juga menjadi susah. Wacaranya menjadi masyarakat post-modern, tetapi dasarnya bisa jadi dari fenomenologis. Sebab fenomena yang menjadi fenomena di masyarakat bukan Bithopen, tetapi iwak peyek itu ternyata, atau ayu ting-ting misalnya. Itu fenomena yang terjadi. Dan memerlukan kajian fenomenologis, bukan kajian dalam arti murni seni sebetulnya. Baik, kita tekankan pada kajian fenomenologisnya. Nah, juga kecuali ada lima macam penelitian kualitatif-interaktif, juga ada lima macam pendekatannya dalam kualitatif itu. Etnografi, gambaran budaya dan setting sosial, makanya dipakai oleh antropologi dan sosiologi, kemudian grounded research teori, menemukan atau menguatkan teori, kemudian hermenetik pendekatannya. Pendekatannya ini, kalau ini pendekatannya, hermenetik menafsirkan teks dan sejarah, jika sejarah maka menjadi interaktif. Kalau sejarahnya saksi hidup. Kemudian kajian interdisipliner, seperti feminisme, gender, dan sebagainya, politik, dan sebagai kajian kawasan. Kemudian fenomenologi pendekatannya. Jadi pada fenomenologi itu bisa, bisa sebagai pendekatan, bisa sebagai jenis, jenis penelitian kualitatif-interaktif. Yaitu utamanya, kembali kepada halnya itu sendiri, kembali kepada objek kajiannya itu sendiri, kembali kepada responden atau partisipan. Menanyakan halnya itu kepada partisipan itu sendiri. Bukan sebagai satu bukti objektif physically. Nanti kita akan ketemu bedanya, mana kualitatif yang sudah fenomenologis, dan mana kualitatif yang belum fenomenologis. Kemudian heuristik, pemahaman. Ini yang sering juga dipahami oleh sosiolog, bahwa heuristik menjadi kata kunci untuk ilmu-ilmu sosial. Penemuan, pemahaman, mendalam, sehingga muncul sintesa kreatif peneliti. Nah, nanti kalau yang membedakan dari fenomenologi itu, yang menjadi penting adalah kembali kepada halnya itu sendiri. Kalau partisipan, kita ingin melihat, mendalam, dalam kontek partisipan, maka yang menentukan sebetulnya partisipannya itu sendiri. Bukan interpretasi yang terpisah dari subjek atau peneliti. Tapi kalau heuristik, pemahaman itu bisa hanya ada pada, atau didominasi oleh peneliti. Kalau hermenetics, itu bisa pada teks. Kalau grounded theory, itu biasanya induktif, dari kecil-kecil muncul menjadi teori besar. Kalau etnografi, biasanya geografis, geografis etnis, kawasan-kawasan budaya tertentu. Settingnya, setting sosial, kelompok, tapi tidak mensyaratkan harus kembali kepada dominasi, bukan dominasi, peran besar dari partisipan. Bukan. Nah, fenomenologi itu, utamanya adalah peran besar dari partisipan. Perasaan pengalaman partisipan. Yang dimaksud, kembali kepada halnya itu sendiri, itu peran besar, pada partisipan itu. Kalau struktural, jelas itu struktur, struktur yang ada pada teks itu, sangat menentukan. Bukan partisipan sebagai subjek. Halnya di situ, kalau dalam teks-teks, kalau dalam fenomenologi, dalam penelitian interaktif, adalah partisipan. Peran partisipan menjadi penting. Pra-aplikasi tentang fenomenologi dalam konteks penelitian. Sistem filsafat yang berakar pada keterbukaan subjektif. Keterbukaan subjektif. Sekali lagi, catatan penting bagi para peneliti yang berdasarkan pada fenomenologi, penelitian itu, subjek itu, si peneliti harus terbuka. Subjektifitas peneliti terbuka kepada subjektifitas partisipan. saling terbuka. Kalau pada hermenetik, bisa saja ada pada subjek saja, dominasinya itu, struktural sudah jelas, kalau struktural sebaliknya, pada struktur dari teks itu, dari hal itu, dari objek itu, katakanlah begitu. Kalau pada hermenetik, bisa dominasi pada subjek. Kecuali hermenetiknya, hermenetik Heidegger. Kalau Heidegger sudah terbuka, subjektifitas peneliti terbuka. Jadi, peneliti sebagai subjek, terbuka kepada partisipan sebagai subjek. Maka, dalam istilah fenomenologi, riset fenomenologi, tidak ada lagi peneliti dan yang diteliti, tapi yang ada itu peneliti dan asisten peneliti, atau co-researcher. Priset satu, preset dua. Nah, partisipan itu sebetulnya preset, dalam konteks fenomenologi itu. Pengetahuan yang, fenomenologi, pengetahuan yang mengusatkan pada studi pengalaman dan kekuatan reflektif diri. Yang menjadi, kata kunci lagi, ketika kita meneliti, yang diincar itu pengalamannya. Pengalaman dari partisipan, bertemunya pengalaman partisipan, dengan bertemunya pengalaman subjek. pertemuan, nah kemudian menjadi integrasi, interkoneksi, kemudian korporalitas gitu ya, koeksistensi. Jadi bertemunya pengalaman, bukan semata-mata penapsiran. Kalau hermene, penapsiran. Fusion of horizon, Gadamer itu persampuran penapsiran. Tapi kalau pada fenomenologi, bertemunya pengalaman, saling merasakan pengalaman yang sama. Dan kekuatan reflektif diri. Reflektif diri dari siapa? Peneliti dan yang diteliti. Partisipan dan juga peneliti. Dua-duanya merefleksi diri. Karena itu fenomenologi menekankan pada refleksi. Reflektif, bukan reflektif, tapi reflektif. Kemudian orientasinya kesadaran atau pengalaman kita itu terbuka dan bebas terhadap apapun. Ini masih mengacu pada yang pertama. Tapi orientasi kesadaran kita, pengalaman kita terbuka dan bebas terhadap apapun. Berindependen terhadap apapun. Sehingga interpretasinya menjadi sangat terbuka. Kadang-kadang ada paradoks ya. Ketika penelitian fenomenologi itu kadang-kadang tidak terlalu menjelaskan, lalu tidak terlalu jelas gitu ya. Hasil-hasil deskripsifnya itu tidak terlalu jelas. Atau tidak. Karena, kenapa tidak jelas? Karena umumnya orang membaca hasil penelitian fenomenologi itu mengharapkan satu penilaian atau simpulan. Simpulan yang ujungnya menilai gitu. Tapi kebanyakan fenomenologi itu bukan simpulan menilai. Biasanya ringkasan. Ringkasan dari gambaran itu. Maka menjadi seolah-olah tidak ada kesimpulan gitu. Kalau fenomenologi murni, kualitasi fenomenologi murni. Dan fenomenologi menempatkan itu pada konteks yang khusus. Sebab kebebasan dalam menginterpretasi itu terbuka pada siapapun. Kemudian realitas itu menjadi objektif sejauh keberadaannya direpresentasi oleh kesadaran kita. Objektifnya objektif intersubjektif. Menjadi objektif karena bertemunya pengalaman antara subjek yang antara ilmuwan dengan yang diteliti. Ilmuwan dengan responden. Ilmuwan dengan partisipan itu bertemu. Karena bertemu terjadi intersubjektif. Nah ini nanti ada teknisnya. Bagaimana intersubjektif dalam teknis penelitian? Cara untuk melakukan member check-nya gimana? Sebetulnya gampang. Cuma kadang-kadang dalam melakukannya tidak tidak apa namanya tidak ter-cover. Kakemot gitu ya. Sehingga sering lupa gitu. Dan kadang susah membedakan mana member check, mana triangulasi. Nah kalau triangulasi itu lebih pada validitas dari dari data. Tapi kalau member check lebih pada etis. Contact etis intersubjektif. Memang bisa dipakai untuk validasi data. Tetapi lebih banyak pada keberbagian pengalaman subjek-objek ilmuwan dengan yang diteliti. Sehingga bertemu antara pengalaman itu menjadi intersubjektif. Kalau sudah bertemu saling saling memaklumi mengiakan menyetujui menghargai maka menjadi objektif. Dalam bahasa lain menjadi objektif. Objektif reality is the reality of representation is in truth as subjective reality. Realitas objektif adalah kebenaran realitas subjektif. Sepertinya diputar-putar ya. Realitas yang objektif itu sebetulnya realitas subjektif dalam kebenarannya. Realitas subjektif apa? Realitas subjektif antar individu antar person. Akan menjadi objektif. Kalau dalam positifistik realitas yang objektif itu yang terpisah dari subjek. Tapi kalau dalam penelitian fenomenologi realitas yang objektif itu adalah bertemunya berbagai realitas hasil refleksi antara ilmuwan dengan partisipan. Dan partisipan yang lain dan juga pembaca atau penikmat dari hasil penelitian itu. Puan penikmat pengguna lah. Maka menjadi objektif. Kalau dalam matematika min tambah apa? Min kali min jadi positif ya. Kalau disini hampir mirip itu sebetulnya. Subjektif dengan subjektif kali subjektif malah jadi objektif. Rumah matematik dan sebetulnya itu dirumuskan Husserl ketika dia melakukan desertasi logis dan sersungan itu. Dasarnya dari geometri. Perception of the reality of an object is dependent on a subject. Persepsi kenyataan atau realitas tentang objek bergantung pada subjek. Disini subjektif. Disini sangat subjektif. Persepsi. Maka bukan bukan interpretasi. Bukan semata-mata penafsiran tapi persepsi. Kalau persepsi jauh lebih lentur dan jauh lebih subjektif. Persepsi. Ini yang yang kebelum kita bahas panjang itu tentang fenomenologi Melio-Poncti karena kata kunci dari Melio-Poncti itu persepsi. Fenomenologi persepsi. Nah persepsi itu harus direfleksi subjek dan sangat subjektif. Tapi menjadi objektif karena yang sangat subjektif itu bertemu dengan yang sangat subjektif lagi maka menjadi objektif. Jadi pengalaman empiris itu diedeasi. Objek dimaknai dan makna diciptakan oleh subjek. Berarti ada relasi antara apa yang ada di dalam kesadaran dengan apa yang ada di dalam dunia. antara kesadaran peneliti dengan kesadaran yang diteliti. Katakanlah begitu. Ada relasi karena itu menjadi objektif. Relasi di atas dinyamakan intensionalitas. Ini kita sudah terarahan. Perseiving of something atau judging atau evaluation atau wishing bisa seperti itu. Kemudian intensionalitas merujuk pada kesadaran yaitu sadar akan sesuatu. Sadar akan sesuatu. Kita sudah juga kita jelaskan ini. Saat kita meneliti kita berusaha menggambarkan halnya itu sebagaimana adanya. Ini yang tadi kembali kepada halnya. Pokoknya sebisa mungkin kembalilah kepada partisipan itu. Keluar dari kehidupan alamnya kita sehari-hari tanpa bias, tanpa prasangka ini reduksi dan keluar dari apapun yang kita katakan benar. Yang kita anggap benar. Jadi tidak ada judging dalam arti menilai. Judgingnya hanya putusan bukan penilaian. Bukan phonies. Maka kemarin ketika bertanya apakah dengan fenomenologi menjadi semua dibiarkan itu tidak relevan sebetulnya pertanyaan itu. Yang kebapun tujuan fenomenologi hanya menggambarkan apa adanya. menggambarkan apa adanya. Memaknai apa adanya dan menggambarkan apa adanya. Bukan menilai. Bukan menilai. Gambarkan apa adanya sedetil mungkin, sederci mungkin, tidak kita nilai. Baik buruknya terutama, bagus tidaknya. Dalam fenomenologi tidak menilai. Hanya menggambarkan. Yang kita katakan benar atau tidak benar itu tidak dilakukan lagi. Saat kita meneliti orientasi kita ditujukan pada keseluruhan fakta dengan menguji berbagai entitas dari banyak segi, sudut pandang, dan perspektif atau persepsi sehingga mencapai kesatuan visi dari fenomena atau pengalaman yang dihayati. Mudah dirumuskan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan sebetulnya. Saat kita meneliti orientasi kita ditujukan pada keseluruhan fakta. Holistik, rinci tetapi komprehensif, holistik, rinci tetapi semuanya kakemot itu ya, tersentuh dengan menguji berbagai entitas dari banyak segi, sudut pandang, atau angle gitu, dari banyak perspektif, sehingga mencapai kesatuan visi dari fenomena atau pengalaman yang dihayati. maka menjadi generalisasi cuma generalisasinya bukan berdasarkan kalkulasi tapi berdasarkan perspektif atau persepsi banyaknya persepsi tentang objek itu, tentang subjek itu, tentang partisipan. Saat kita meneliti kita berupaya melihat makna yang bermula dari kenampakan awalnya dari kenampakan dulu dari fisik kemudian sampai pada esensi atau eidos melalui intuisi. Intuisi bukan lagi reason sebagai apa namanya kognitif gitu tapi intuisi karena itu syaratnya harus dilakoni dihayati sama-sama dihayati sama-sama dinikmati dan refleksi refleksi dalam tindakan menyadari meskipun intuisi tapi harus ada tindakan menyadarinya jangan sampai kita tanpa sadar gitu prasadar atau apa namanya trans gitu seperti orang main kuda lumping itu kan tidak sadar kalau ditanya apa yang dirasakan ketika sedang main kuda lumping mungkin dia tidak bisa menjawab karena totalitas intuisinya intuisi yang sifatnya mematikan kesadaran kalau ini tidak kalau kita tidak melakukan refleksi kita tidak mungkin membuat laporan penelitian jadi ada refleksi tindakan menyadari mengalami menggiring pada ide-ide konsep putusan dan pemahaman sehingga nanti ada laporan penelitian kalau terlalu kebablasan tanpa ada refleksi intuisi yang main pengalaman yang masuk tanpa sadar begitu akhirnya kan susunan ataupun pembabannya tidak benar dan seterusnya tidak bisa begitu karena ada juga refleksinya harus ada tetapi intuisinya sebagai peran refleksi harus masuk saat kita meneliti libatkan seluruh gambaran pengalaman bukan hanya penjelasan atau analisis logis saja dalam kualitatif pada umumnya analisis logis sintesis itu menjadi kata kunci tapi pada fenomenologi tidak cukup dengan analisis logis sebab harus ada pengalaman gambaran pengalaman betul-betul mengalami bukan hanya penjelasan berdasarkan konsep dan teori saja tetapi ada pengalaman yang khusus yang sama-sama dirasakan dan dibagi itu yang repot memang itu kita sederhana misalnya di buku ini ada penelitian tentang pengalaman saat dioperasi pengalaman perasaan saat dioperasi nah itu yang paling penting pengalamannya bukan dianalisis teorinya ini gitu ya kecemasannya ini motivasinya ini tidak penting pokoknya pengalaman yang dialami oleh orang yang selesai dioperasi dan sebelum dioperasi perasaannya bagaimana itu yang ditangkap dan digambarkan perasaan takut perasaan cemas lalu sikapnya tidak menentu apalagi didukung dengan ketiadaan dana misalnya gitu wah pebaliut lah gitu nah itu yang harus ditergambarkan seperti itu bukan bukan lagi sekedar menurunkan teori menjadi analisis logis rangkaian penggambaran sedekat mungkin mencerminkan tekstur bukan teks tapi tekstur tekstur ya kalau tekstur dalam kain itu kan kasarnya halusnya itu tekstur benda-benda asli tekstur benda-benda asli kualitas fenomenologisnya dan ciri-ciri materialnya jadi kalau misalnya ukuran ini berapa tapi kalau teksturnya kita betul-betul rasakan dengan penghindrahan dan betul-betul dirasakan kasarnya halusnya seperti apa gambaran analoginya kira-kira seperti itu jadi yang kita lihat tekstur lengkung naiknya lengkung turun lengkung naiknya geregel-geregelnya pokoknya semuanya harus terungkapkan tergambarkan ya kan itu detail rinci sangat rinci yang pentingkan bagi fenomenologi kerinciannya sehingga kerincian-kerincian itu nanti digabung menjadi holistik bukan pada generalnya pada kerinciannya kalau kita mau menggambarkan kalau latihan latihan menggambarkan secara fenomenologis itu ini misalnya meja itu dilihat dirinci semuanya diteliti gitu nah itu digambarkan maka ada gambaran seperti prisma gitu di bukunya Brower itu ada prisma nah bukan prisma dalam kontek utuhnya tapi kita masuk dalam prismanya itu lengkung-lengkungnya kemana seperti masuk dalam apa itu kotak apa ya masuk ke ruangan apa kotak-kotak semua lalu cari jalan keluarnya gitu apa namanya itu nah labirin masuk bagaimana pengalaman ketika waduh capek-capek lalu salah itu yang paling penting sebetulnya bukan secara keseluruhan mana awal mana akhir gitu nah maka pengalaman-pengalaman dia terjebak pengalaman-pengalaman dia capek itu yang paling penting masuk dalam labirin-labirin teksturnya itu jadi sedekat mungkin mencerminkan tekstur benda-benda asli kalau bukan benda ya kualitas dari pengalamannya itu menjadi tekstur ada riak-riaknya lah ada gambaran-gambaran yang sangat asli harus kita galik terus gambaran tersebut menangkap fenomena yang hidup dan mengaksentuasi maknanya yaitu yang menangkap fenomena yang hidup yang bergerak terus berubah terus lalu mengaksentuasi maknanya mempertajam maknanya maknanya dipertajam karena mengalami langsung dalam mendeskripsikan peneliti menghadirkan istilah-istilah yang akurat dan lengkap bukan yang plastis bukan yang artifisial karena itu sering muncul istilah-istilah baru yang tidak didapatkan pada teori-teori sehingga fenomenologi menjadi penting dalam rangka grounded teori untuk itu sehingga konsep-konsep baru lahir dari pengalaman-pengalaman itu apa yang nampak dalam kesadaran atau penglihatan langsung adalah imaji imajinasi impresi gambaran verbal sosok tentang berat pencahayaan rasa manis asin keterbukahan dingin hangat lembut kualitas indrawi tentang suara sentuhan rasa dan ciri-ciri estetis pokoknya bercampur aduk bercampur aduk tapi nanti dipilah-pilah diklasifikasi dan dipilih lah di diksi mulai bermain disitu lalu kemudian kita ambil aidosnya apa yang lain kita taruh dalam tanda kurung itu yang tidak penting atau yang tidak esensi dianggap tidak esensi tapi semuanya awalnya complicated dulu dan lebih bersifat psikologis memang tapi psikologisnya yang pra-reflektif bukan yang psikologis yang berdasarkan teori yang sudah jadi jadi pengalaman yang betul-betul dihayati dan bersifat batinia batiniannya bukan batinia mistis atau magic tapi batinia batinia yang bisa digambarkan dalam investigasi fenomenologi seorang peneliti hendaknya memiliki minat dan kecenderungan individu dengan apa yang ingin dia ketahui jadi ada istilah begini kualitatif itu lokasi ini subjek ini menarik untuk diteliti kalau dalam kacamata kuantitatif kata menarik itu tidak ilmiah sebab yang menarik itu biasanya seni suka dan tidak suka like and dislike tapi justru dalam fenomenologi itu menjadi penting kecenderungan si peneliti itu kecenderungan minat ketertarikan pada masalah itu menjadi penting ini agak beda dengan kualitatif pada umumnya kualitatifnya di buku sumacher itu lebih lebih direduksi minat itu tapi kadang kalau pada Creswell justru kalau fenomenologisnya itu justru diketekankan saya sering kalau memimpin skrips itu konsep menarik ini jangan dulu penelitian itu bukan menarik tapi penting untuk diteliti tapi ketika dalam konteks fenomenologis itu bisa menarik bagi peneliti dan juga menarik bagi yang diteliti ada kecenderungan yang sama membentuk dimensi sejarah dan ingatan dari penemuan baik masa lalu masa kini maupun masa datang itu penting jadi esensial ilmiah atau tidak ilmiah ya itulah pasti orang akan mengatakan tidak ilmiah tetapi nanti ketika hasilnya betul-betul memberikan nuansa akan mendapatkan sesuatu hal yang baru berikutnya peneliti dengan objek yang diteliti bersatu padu terintegrasi apa yang saya lihat bersatu pada atau dengan bagaimana saya melihatnya peneliti dengan objek bersatu padu apa yang saya lihat bersatu pada atau dengan bagaimana saya melihatnya bersatu padu pada yang diteliti dan dengan cara-cara yang hampir sama juga dengan yang diteliti jadi kalau kalau masuk dalam komunitas tertentu ya harus harus menjiwai komunitas itu kalau kemarin kita contohkan misalnya masuk ingin meneliti perasaan pengalaman menjadi bobotoh seperti apa ya kita harus jadi bobotoh jadi betul-betul bersatu padu merasakan betul teriakannya peraknya lalu naik angkot apa naik naik di atas angkot gitu ya pas angkotnya apa bannya pecah gitu wah antep ya tetap biarin sebut angkotnya gitu itu yang menjadi pengalaman berharganya disitu yang dikejar oleh fenomenologinya jadi di jalan tol pernah ada beberapa bus itu yang membuat tol itu pas buk pecah bannya bukannya ditulungin karena takut terlambat pokoknya biarkan tapi tentu dalam kacamata kita wah lain ditulungan kalah diantap disurahkan tapi kan penilaian kita dengan perasaan mereka berbeda-beda itu yang harus kita selami itu sebetulnya peneliti dengan objek yang diteliti bersatu padu persepsi saya dan hal yang saya persepsi serta pengalaman atau tindakan menghubungkan yang objektif menjadi subjektif dan yang subjektif menjadi objektif persepsi saya dengan hal yang saya persepsi persepsi saya dengan hal yang saya persepsi serta pengalaman atau tindakan menghubungkan yang objektif Menjadi subjektif Karena yang dilihat kan perasaan responden Perasaan partisipan Menjadi subjektif bersentuhan dengan perasaan saya juga Sebagai peneliti Karena saling bersentuhan perasaan itu Maka menjadi objektif Ketika tidak konek Tidak terjadi listrik gitu Tekanan yang sama Pasti saling curiga Pasti saling curiga Ini peneliti maunya apa sih Jangan-jangan intel misalnya Tapi kalau pada tataran yang sama Si intuisinya bersatu gitu Tidak akan terjadi Di other atau dalam strukturalisme itu Aku dan orang lain gitu Tapi satu keluarga Satu kesatuan Karena itu menjadi objektif Yang subjektif bersentuhan Antara yang subjektif satu dengan subjektif lain Maka jadi objektif Menjadi satu bagian Dengan komunitas yang kita teliti Yang ini Ini Dari penemuan Masa lalu kiri dan masa depan Saya paham Masa penelitian Masa depan itu bagaimana Pak? Masa depan itu bagaimana? Masa depan itu Ya Pak Pas Heidegger kemarin Tidak masuk Heidegger Sebetulnya kalau dalam kontek Heidegger Masa depannya bukan Masa depan yang sifatnya geometris Misalnya Satu bulan yang akan datang Dua bulan yang akan datang Atau Satu tahun yang akan datang Tapi lebih bersifat Idealistik Dan Dan mengancam Kenyamanan Kenyamanan Seseorang berada di dunia keseharian Misalnya Masa depan yang paling mengancam itu Kematian Kematian Dalam kontek manusia Dalam kontek penelitian Masa depan yang dimaksud itu Lebih teleologis Lebih jauh Jadi tidak dibatasi oleh Waktu kapan Gitu Kalau dalam praktek penelitiannya Pastikan ada akhir penelitiannya ya Ada akhir penelitiannya Tapi yang dimaksud adalah Tentang cita-cita Visinya Misinya Tapi tidak perlu terukur Tidak perlu terukur berdasarkan waktu Harapan Harapan yang paling nyata Bukan sekedar halapan dalam bentuk psikologis Yang sangat merisaukan Menggelisahkan Membuat orang itu Si responden itu Risau dengan itu Dengan Apa Pengalaman Atau yang di alami Misalnya Kalau kasusnya Meneliti tentang Pengalaman Ketika di operasi Itu kan ada Ada ke depan Pasti kematian Yang dibayangkan Duh gimana ya Kalau saya nanti Gagal Ini Operasi saya Lalu dikumpulkan Anak-anaknya Ini nanti Buat tanah Buat anda Ini buat ini Nah sebetulnya Yang dilihat Bukan Perbagian tanah Efek tindak itu Tapi perasaan Dia kok bisa memandang Jauh ke depan Tentang kematian Pada saat Dia sedang Mau Atau mau Di operasi Itu yang justru Harus tergambarkan Bukan prediksi Kalau prediksi itu Predictable itu Hitung-hitungannya Akurasi Akurasi Tapi kalau Masa depan disini Hitung-hitungannya Adalah Kecemasan Ada unsur Yang menjadikan Dia menjadi cemas Menjadi cemas Menjadi gelisah Menjadi galau Bercampur aduk Perasaan itu Nah fenomenologi Menangkap Campur aduknya Perasaan itu Dalam kaitannya Dengan apa yang Dia gambarkan Tentang masa depannya Kata korangnya Jadi masa depan Kata korangnya Jadi masa depan Dalam realitas Investigasi Fenomenologis Terdapat Intersubjektivitas Yang merupakan Bagian dari Proses penelitian Namun Semua persepsi Dan pemaknaan Terhadap objek Isu atau persoalan Pengalaman Dimulai dengan Penginderaan Saya sendiri Jadi dimulainya Awalnya dari Kenampakan dulu Dan mungkin Langsung kita Menusuk pada Intinya Jasur menjadi Salah Dalam arti Menjadi Bias Dalam arti Menjadi Terbungkus oleh Peranggapan Atau teori-teori Yang sudah jadi Jadi mulai Dari kenampakan dulu Jadi pelan-pelan Karena itu Ketika membuat Penelitian kualitatif Yang basisnya Fenomenologi Judul Fokus Itu bisa berubah Jadi bukan Dilihat Judulnya Jadi judul Saya penelitian Kenapa sih Lalu ngetak-ngetik Judulnya Itu yang Tidak penting Sebetulnya Judul itu Akan berubah Nanti sesuai Dengan kondisi Dari Objek Yang kita Teliti Beriring Bergandengan Akan berubah Dan fokusnya Mungkin bergeser Fokus ini Yang akan Menjadi Bingkainya Beda dengan Kuantitatif Judul Sudah Mungkin Lebih pasti Instrumennya Sudah jelas Apa yang harus Dilakukan Sudah jelas Kalau dalam kualitatif Terkadang kita Belum jelas Semuk Masih semuk Masih semuk Jadi bertahap Dan itu Karena itu lama Agak lama Maka sering Orang menafsirkan Intensionalitas itu Lama Lama Nelitinya Data tentang Pengalaman Pikiran Intuisi Refleksi Dan putusan Dipandang sebagai Kebenaran yang Primer Dari Investigasi Ilmiah Jadi Kalau dalam Objektifnya Kuantitatif Itu Bukan pengalaman Bukan pikiran Bukan intuisi Tetapi kan Kalkulasi Berdasarkan Skor Kalkulasi Berdasarkan Rampat Apa namanya Rata-rata Itu akan menjadi Ilmiah Tapi justru Dalam fenomenologi Menjadi ilmiah itu Karena Melibatkan Hal-hal yang Sangat spesifik Dari individu Refleksi Pikiran Intuisi Saya kira ini sudah Dapat dipahami Kita mulai Coba turunkan lagi Penerapan dalam Prosedur penelitian Kualitatif Pertama Merumuskan Fokus masalah penelitian Fokus masalah penelitian Dalam fenomenologi Mencerminkan Esensi Atau fenomena Dari pengalaman manusia Itu cirinya Yang fenomenologi ketat Kualitatif Fenomenologi ketat Biasanya judul Bukan judul Fokus masalahnya itu Objeknya Misalnya Itu bisa menjadi Desertasi Misalnya Tadi Perasaan Ketika Dibajak Dalam pesawat Apa Indonesian Airways Atau Garuda Nah itu Diteliti Perasaan Ketika dibajak Perasaan Ketika dirampok Itu jadi penelitian Jadi Lebih Lebih bersifat pengalaman Itu fokusnya Seperti Membongkar Hal-hal yang bersifat pengalaman Makanya Ketika Meneliti Apa Apa Geng motor Atau kemudian Bobotoh Yang dilihat itu Perasaan Gambaran Yang dirasakan oleh Geng motor itu Ketika dia merusak Lalu Alasan-alasan Yang bersifat Psikologis Kenapa dia Mesti Harus merusak Dan mengapa juga Sasarannya adalah Mini market Misalnya Bukan 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 tujuannya Apa Membasmi Geng motornya Bukan Bukan itu Tapi Bagaimana Pengalaman mereka itu Ditransfer oleh kita Kemudian Dikomunikasikan Pengalaman mereka itu Seperti apa Kita transfer Kita gali Lalu Dikomunikasikan Pada Halayah Maka Esensi betul Dari pengalaman Bagaimana sih Perasaan menjadi Geng motor itu Ah biasa-biasa saja Gak mungkin juga sih Pasti ada Harus kita gali Membuka faktor-faktor Kualitati pengalaman Dan perilaku manusia Agar bisa dipahami Oleh orang lain Nah dipahaminya Bukan berarti Dinilai gitu ya Dijastifikasi Baik benar Tetapi Orang lain itu Ikut terbawa Terhanyut Hanyut terbawa Pada perasaan Partisipan Ketika Membaca hasil penelitian Fenomenologi itu Kita masuk Seperti masuk Dalam dunia mereka Jadi kalau dalam film Hollywood itu Kasus siapa yang Penjahat malah jadi Seperti lakon Gitu ya Siapa itu Yang diperankan oleh Robert De Niro itu Apa salah satunya itu Apa Seperti The Hitman Ada De Bet Niro sama Siapa Al Pacino Penjahat Tapi kok Ketika nonton itu Orang menjadi Seperti Memposisikan Sebagai lakonnya Gitu Sehingga ketika mati Aduh Malah menjadi Simpati Nah kita pun Misi dari Fenomenologi itu Sebetulnya Seperti itu Menganggap Apa yang Menurut umum Tidak menarik Gitu Ketika dibaca itu Menjadi menarik Maka lebih Lebih bersentuhan Dengan persoalan seni Persoalan seni Ada unsur seni Menarik orang Mempersuasi Memasuki pengalaman dirinya Membetot pengalaman Pembaca Pada dirinya Maka memang Urayan-urayanya Lebih Lebih bersifat sastra Oleh karena itu Lebih bagus didukung Oleh kemampuan menulis Dalam sastra Merumuskan Pertanyaan penelitian Tidak memprediksi Nah ini tadi Tidak memprediksi Bukan berarti Masa depan itu Diprediksi Karena memprediksi Menilai Tapi menemukan Apa yang menjadi Masa depannya Lalu digambarkan Atau menentukan Hubungan kausal Sebab akibat Kenapa hujan Sebabnya ini Ini Bukan Sebab akibat Sebetulnya Meskipun ada unsur Mengapa Hal itu dilakukan Mengapa Merasakan ini Tapi mengapanya Bukan menjawab Karena Sebagai penyebaban Presiden Antesiden Gitu Enggak Sebagai sebuah hukum Bukan Tapi sebagai sebuah Alasan dan argumen Yang didukung oleh pengalaman Bukan sebagai Kausalitas Alasan Menjadi eksis Menjadi eksis Menjadi nyata Menjadi hadir Menggambarkan dengan jelas Hati-hati Komprehensif Akurat Perubahan pengalaman Bukan mengukur Menilai dan Menyekor Menggambarkan Kuncinya itu Menggambarkan Deskriptif Kan sering Kasus penelitian itu Penelitian kualitatif Misalnya tentang Apa Management Pengembangan Kurikulum Lalu ada faktor penunjang Faktor pengamat Keberhasilannya apa Nah sebetulnya itu sudah Keluar dari Kaidah Kualitatif Karena ada penilaian Keberhasilannya Seperti apa Nah kalau itu Sudah mengukur Betulnya penggambarannya saja Seperti apa Tahap-tahapnya Step-stepnya bagaimana Nah kalau melibatkan Tadi yang lebih Bersifat Fenomenologis Maka keterlibatan Perasaan Penghayatan Dari masing-masing Pelaku itu Harus tergambarkan Tentu jauh lebih rumit Memang Karena itu Lebih banyak Dipakai oleh Psikologi Lebih banyak Dipakai oleh Antropologi Seniman Fenomenologi itu Ciri metodis Menuntut Partisipasi Total peneliti Jadi tidak setengah-setengah Kalau setengah-setengah Pasti tidak akan Terjadi persentuhan Interaksi Antar pengalaman Harus total Kalau meneliti Pengemis Jadi pengemis Kira-kira begitu Harus jadi pengemis Sehingga Pengemis yang lain Itu menganggap Kita pengemis Orang lain pun Menganggap Kita juga pengemis Memang yang dicari Bukan kulit Dari pengemis Tampilannya Tapi Penjiwaannya Maka Tentu jauh seperti Main drama Seperti acting Acting pun Sebetulnya Bukan pura-pura Karena penghayatan Yang sesungguhnya Kalau pura-pura Mana kelihatan Kelihatan actingnya Itu biasanya Observasi Aktor Biasanya Fenomenologis Yang dipakai Bahkan Bukan observasi Karena itu Perlu wawancara Bukan hanya observasi Kalau observasi Masih dari luar Aktor-aktor Di Hollywood Yang Aktor-aktor Panggungnya Biasanya Menggunakan Fenomenologis Teknis Merumuskan Pertanyaan Penelitian Fenomenologis Kata kunci Pertanyaan Harus jelas Karena dapat Menentukan Topik penelitian Yang dipilih Dan dalam Proses pengumpulan Data Menentukan Topik penelitian Dan menentukan Proses pengumpulan Datanya Sumber atau Background Data bisa Dari makna sosial Dan pemaknaan Diri Atau biografis Merasakan Ini sangat tidak ilmiah Sebetulnya Kan ini sangat Perasaan Bagaimana orang Merasakan Dan menggambarkan Pengalamannya Ini kata kuncinya Merasakan Itu relatifitas waktu Jadi relatifitas waktu Dalam arti Bukan relatif Tidak menentu Tapi Sangat bersifat Individual Sangat bersifat Eksklusif Eksklusif dari Partisipan Akan berbeda dengan Orang lain Dalam merasakan waktu Waktu apapun Ini agak umum Tapi yang menjadi Perhatian kita Ini kata kuncinya Bagaimana Merasakan Menggambarkan Menggambarkan Itu menggambarkan Makna waktu Bagi peneliti Partisipan Menggambarkan Artinya Berdimensi makna Yang dicari makna Makna waktu Bagi peneliti Dan bagi partisipan Pengalaman Bagaimana gambaran Sehari-hari Perpartisipan Tentang waktu Jadi Bagaimana Kalau yang ini Bagaimana Bukan berbicara Tentang cara Tapi bagaimana Itu yang akan membuka Cakrawala Horizon cakrawala Pengalaman Antara peneliti Dan yang ditelit Itu sasaran utamanya Itu Bukan tentang The way nya Bukan tentang caranya Nah Pada pengalaman inilah Justru Gambaran-gambaran Step-step Yang dilakukan Oleh partisipan Itu Terberikan Terberikan Nah maka Dimensi dari Waktu itu muncul Masa lalu Masa sekarang Dan kemudian Masa depan Mana yang dianggap Sebagai masa lalu Masa sekarang Masa depan Memori-memori Masa lalu Akan terbuka Dalam Kata pengalaman itu Bukan pada bagaimana Dalam arti stepnya Bukan di kata kunci ini Bukan di bagaimana Umumnya Kalau kualitatif biasa Bagaimana itu Menggambarkan The way nya Caranya Jadi ini Kata kunci nya Kemudian Memilih dan Menempatkan Partisipan Pertimbangan umumnya Bisa umur Bisa ras Bisa agama Bisa faktor etnik Budaya Gender Faktor ekonomi Dan politis Ini silahkan Berdasarkan Minat Pilih saja Apakah berdasarkan Kriminalitas Berdasarkan juga Kecenderungan sosial Rasa sosial Status sosial Atau juga Teologi Itu pertimbangan umum Kriteria khususnya Partisipan memiliki pengalaman Dan berminat Ini Berminat Dengan fenomena yang dimaksud Berminat Ada kesamaan minat Antara peneliti Dengan yang diteliti Bukan Misalnya Meneliti Pengalaman menjadi Pawang gajah Yang ditanya Misalnya Manajernya Manajer kebun binatangnya Misalnya Yang tidak cocok Jadi betul-betul Harus pada orang Dengan fenomena yang dimaksud Partisipatif Artinya bersedia Direkam Publikasikan Tentu itu menjadi kriteria khusus Jangan dipaksa Karena ada prinsip etis Dalam hubungannya dengan partisipan Yaitu ada kesepakatan dengan partisipan Dan ada izin Ini prinsip etis saja Semua saya kira penelitian itu sama Cuma Dalam fenomenologi Prinsip etis itu menjadi penting Karena Nanti ada Itu Intersubjective Intersubjective Jangan-jangan persepsi kita Tentang pengalaman Yang diteliti Pengalaman partisipan itu Meleset gitu Jadi yang menentukan Misalnya Kalau tadi meneliti Tentang pengalaman Saat-saat Akan dioperasi Kita sudah gambarkan Nah Kopian gambarannya diberikan Pada partisipan itu Kira-kira Sesuai gak Menurut perasaan Anda Nah kira-kira begitu Ah enggak Ini kok tidak seperti Yang saya gambarkan Maka harus disesuaikan Lalu kita Kita juga Sebagai peneliti Merasakan hampir sama Kalau andainya ada Persoalan lain Gesekan-gesekan yang berbeda Dengan persepsi kita Apa yang harus kita lakukan Buang persepsi kita Yang nempel itu Maka Itulah yang disebut Bracketing Dan itu yang disebut reduksi Gitu Kok Sepertinya kok Sangat Beda ya dengan Perasaan saya Gitu Ya jangan kita Paksakan perasaan kita Harus masuklah kita Pada perasaan responden itu Karena itu prinsipnya Keterbukaan Metode pengumpulan data Andalannya wawancara Dalam kualitatif biasa Metode pengumpulan datanya Bisa dokumen Bisa kemudian Pengamatan Metode untuk mengambil data Dokumen Pengamatan Tapi dalam kualitatif Fenomenologi Andalannya wawancara Mengapa wawancara Karena ada interaksi Kalau pengamatan Bisa tidak terjadi interaksi Tapi umumnya Dalam kualitatif biasa Pengamatan itu menjadi penting Karena objektif Kalau dalam wawancara Ada unsur penipuan Ada Cunning reason Nah Dalam bahasa lakang itu Ada cunning reason Ada penipuan Wah ini sedang diwawancara Maka ketika diwawancara itu Keluarlah Tanggapan-tanggapan Persepsi pendapat Yang bagus-bagus Kalau sebuah prodi Akan diakreditasi Ada visitasi gitu ya Datang yang menilai Kan di setting gitu Ada wawancara Ditanya Wah bagus-bagus Keluarnya visinya apa Ini bagus Nah itu bukan itu Itu namanya Wawancaranya tidak mendalam Tidak mendalam Maka sedemikian lupa Dibuat wajar Aku masuk pada fenomenologi Nah karena ketakutan itu Menjadi manipulasi Maka umumnya Kualitatif yang biasa Didukung oleh dokumentasi Didukung oleh hal-hal yang Bersifat objektif Tapi sebetulnya Dalam fenomenologi Jika itu dirasa Masih dangkal Maka harus diteruskan Dengan wawancara yang sama Terus sampai mendalam Sampai betul-betul Menjadi objektif Menjadi jujur Jujur dalam perspektif Partisipan Jujur dalam perspektif Peneliti Rumit memang ya Dimana mengukur jujurnya Orang jujur Tidak bisa diukur juga Ya kembali Intuisi akan Berperan disitu Feeling akan berperan Kelihatanlah Memanipulasi Terasalah yang memanipulasi Terasalah yang tidak Oleh karena itu Untuk wawancaranya Juga harus informal Kalau visitasi Ada akreditasi Dibuat di setting Ya jelas formal Ada acaranya jelas Jadwalnya jelas Formal Pasti di setting Kalau informal dengan sidak Misalnya Tentu akan beda Informal Lalu interaktif Tidak pasif Si objek juga tidak pasif Upayakan terbuka Karena itu harus interaktif Ada yang di bracketing Ya Mesti ada Yang mungkin kita kan Berdasarkan fokus masalah Yang tidak sesuai dengan Fokus masalah Kita simpan Peneliti Yang diteliti Atau Core Researcher Core Researcher Yang diteliti Itu menjadi core researcher Sama-sama peneliti Sebetulnya Sistem peneliti Sama-sama peneliti Posisinya Jadi Sering dimulai dengan Percakapan sosial Ya nanya-nanya biasa Sehingga tidak merasa Sedang diteliti Itu yang paling penting Maka Wawancara tersamar Awalnya Kemudian menjadi terbuka Menjadi Terstruktur Dan seterusnya Aktifitas awal yang singkat Sering menumbuhkan Sikap santai Lalu kemudian Timur rasa percaya Lalu menjadi dekat Dengan objek Atau responden itu Lalu menjadi bagian Dari keluarganya Menjadi bagian Dari komunitasnya Menjadi bagian Dari dirinya Lalu menjadi Semuanya dikeluarkan Diberitahukan Pelan-pelan Masuk ke fokus Hingga pada Seluruh pengalaman Yang relevan Dengan pertanyaan penelitian Pelan-pelan Tidak ujuk-ujuk tembak Saja Kalau ujuk-ujuk tembak Pasti menghindar Lalu bersifat spontan Tidak dibuat-buat Tidak artifisial Spontan Jujur ya Ukuran spontan Sebetulnya ukuran jujur itu spontan Ukuran spontan itu akan menjadi jujur Kalau tidak spontan Jadi garing Kalau ngelawak Tidak jujur Nah ngelawak Tidak jujur Tidak serius Malah menjadi tidak lucu Sebetulnya karena Keseriusan Karena spontanitas Maka menjadi lucu Memperhatikan proses epoke Proses epoke Reduksi-reduksi Reduksi-reduksi Kemudian sampai pada Aidos Terus diperhatikan Jangan tercampur Dari peranggapan Melepaskan diri dari peranggapan Bias Prakonsepsi Teori-teori Kita lepaskan Rumusan fakta Dan kebenaran Yang kita punya Melepaskan diri dari peranggapan Bias Prakonsepsi Dan melepaskan diri dari rumusan fakta Karena itu juga tidak ada hipotesa Asumsi saja Asumsinya harus kita pahami Asumsi yang fleksibel Bukan asumsi yang nyata Yang patent Dan kita juga harus melepaskan Dari kebenaran yang kita punya Sering kalau saya contohkan itu Kalau kita merasa benar Bahwa yang namanya Solat subuh itu harus pakai kunut Yang kita teliti tidak pakai kunut Jangan kita menegur Jadi kan kebenaran kita Berbeda dengan kebenaran Yang kita teliti Itu dalam Sering kalau Kedepak ke mahasiswa Yang sama juga Perspektif mahasiswa Di ITB Berbeda dengan perspektif Mahasiswa di IKIP Beda kan Saya masuk ke Salman Disini Lingkungannya beda Ketika masuk ke Masjid Al-Furqan Di UPI Nuansanya itu Perasaannya jadi beda Ada Ada nuansa yang berbeda Masuk ke Masjid UIN Juga beda Kalau diteruskan menjadi penelitian Tentu ada 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 fokusnya mau Yang fokusnya apa Tapi harus kita rasakan juga bedanya Itu maka menjadi sikapnya natural Natural attitude Melepaskan diri itu menjadi Ada anggapan itu menjadi natural attitude Panduan umum wawancara Peristiwa apa yang menonjol Dan erat hubungannya dengan pengalaman Anda Bukan peristiwa apa yang penting Menurut konsep ilmu Tapi yang sangat dominan Dari partisipan itu Dan hubungannya dengan pengalaman saya Jika saya meneliti Apa namanya Geng motor Tentu perspektifnya pendidikan Biasanya muncul itu Karena saya orang pendidikan Berbeda dengan orang lain Yang mungkin perspektifnya adalah teologi Berbeda dengan orang lain Yang perspektifnya komunikasi Berbeda dengan orang lain Yang perspektif teknologi Jadi banyak perspektif Apa yang menonjol Yang dominan Dari objek atau partisipan itu Bergantung pada pengalaman kita Dan bergantung pada pengalaman mereka Kalau yang kita cari menjadi tidak ada Apa harus dipaksakan Lebih baik mundur Itu karena Penelitian fenomenologi Menyaratkan adanya Keterhubungan pengalaman itu Nanti akan menjadi kering Dampaknya bagaimana bagi anda Nah dampak disini bukan Dampak negatif positif Dampak keterkaitan emosionalnya Bagaimana Ada gak keretegnya Ada gak getarannya Dampaknya itu seperti Bukan dampak efek Dalam arti positif negatif Bukan Bukan baik dan buruk Jika geng motor di basmi Dampaknya Jika tidak dampak Bukan itu Bukan dalam konteks Perubahan apa yang berkaitan Dengan pengalaman anda Jika kita menjadi Masuk dalam wilayah itu Wilayah batinia mereka Maka akan ada perubahan Pengalaman yang ada Dalam diri kita Tanpa terasa Nanti harus kita rumuskan juga Awalnya tidak terasa Tapi harus kita rumuskan Bagaimana menurut Pemikiran anda Menurut Bagaimana menurut Pemikiran peneliti Anda disini bisa peneliti Dan juga bisa yang diteliti Ini kata-kata kunci Untuk panduan wawancara Untuk fenomenologi Pelibatan pikiran Perasaan Pengalaman Makna Dampak dalam arti makna Itu menjadi penting Perubahan apa yang anda rasakan Saat itu Misalnya Ketika anda mengayunkan golok Lalu kemudian Mengancam kasir Misalnya kalau geng motor Apa yang anda rasakan Tuh hingga kerumabok Misalnya gitu ya Misalnya gitu Wah ini tuh Harus diungkapkan juga Apa betul Maboknya dalam seperti apa Berapa takarannya Itu harus betul-betul sampai detail Itu mahal sebetulnya ya Kalau sampai terungkap Perubahannya apa Pengertian intuitif lagi Ada ketidak cocokan Ada ketidak nyamanan Berarti tidak sesuai Ada kenyamanan harmonis Baik yang diteliti dengan peneliti Responnya Apa Bukan positif Responnya bagus Aktif Gitu ya sama-sama aktif Akan terasakan lah Kalau sudah ditanya Sudah ngabalir tepugu Bahkan kecenderungan Tidak respon Nah itu udah gak sesuai Maka kesesuaiannya Harus Harus dialektis ya Tidak bisa sesuai Dalam arti Menurut peneliti saja Atau menurut Partisipan saja Secara terpisah Utamanya Dalam fenomenologi Menurut partisipan Dengan menurut kita Mengorganisasi Dan menganalisis data Eksplikasi Atau interpretasi Supaya Menggambarkan itu Interpretasi Dimulai ketika peneliti Menetapkan catatan wawancara Sebelum dia mempelajari Berbagai materi Melalui metode Dan prosedur Analisis fenomena Mulailah Pada saat menetapkan Catatan wawancara Kita sudah mulai Mengorganisir Data-data itu Kemudian ada Horizonalizing Saling berbagi horizon Memilah Menentukan Semua pernyataan Yang relevan Dengan topik Dan pertanyaan penelitian Ini kita organisasi Yang tidak sesuai Ya kita buat Ini bracketing sebetulnya Diklasterkan Kedalam beberapa Kategori atau tema Bukan kategori Dalam arti indikator Bukan indikator Kategori menurut Menurut mereka Dan menurut kita Jangan juga Melulu menurut kita Kategorinya Ini kategori Kualitatif Ini kualitatif Ini frekuensi Misalnya Ini Atas bawah Itu kategori Nah jangan-jangan Kenapa Hanti-hati Misalnya Kenapa Saya sering menolak Ada yang Faktor penghambat Faktor pendukung Jangan-jangan Bagi kita faktor penghambat Bagi mereka Malah jadi faktor pendukung Jadi kategorinya harus Nyambung juga Antara peneliti Dan yang diteliti Yang penting Menggambarkannya itu Maka khawatir Kalau menurut kita Bagus Menurut kita tidak bagus Menurut kita jelek Belum tentu Menurut mereka Itu kategori Yang harus kita Camkan Pengkalsteran kategori Melibatkan subjek Objek Menghapus pertanyaan Yang berulang Dan tumpang tini Saya kira ini biasa Yang berulang Dan tumpang tini Supaya menjadi sederhana Deskripsi-deskripsi Penomenologisnya Jadi sederhana Lalu mengembangkan Gambaran tekstural Tadi tekstural Bukan tekstural Tapi tekstural Dari pengalaman Riak-riaknya itu Jadi kalau ini tekstural Ini lengkung-lengkungnya Kalau disini Harus tergambarkan betul Ubin Bagi kita rata Licin Bagi bakteri Belum tentu Kira-kira gitu Ada gunungnya Ada macam Harus tergambarkan Pembentukan esensi fenomena Pembentukan esensi fenomena Ini juga Problematis Jadi yang melibatkan Harus intuitifnya Esensi fenomena Dalam pengertian Intuitifnya yang muncul Bukan fenomena Dalam pengertian Hasil dari sebuah rampatan Bukan esensi Seperti hanya Aristoteles Ada esensi Ada aksidensi Esensinya ini Bukan dalam arti itu Tapi esensi pengalamannya Esensi penghayatannya Bagi dia Dan bagi kita Esensi pengalamannya Bukan esensi logisnya Validasi data Ini salah satu contoh Mengirim kopian Sintesa pengalaman mereka Untuk diuji dan dikoreksi oleh mereka Misalnya Dari 13 responden yang dikirimi Sintesa kopian 8 menyatakan data tersebut akurat Ya setuju gitu ya Misalnya gitu Ya sepakat Dengan gambaran kita Lalu ada satu Misalnya setelah ditelepon Disurati berkali-kali Tidak merespon Nah ini Bentuk validasi datanya Jadi member checknya disini Ini sekaligus menjadi Kode etik Peneliti fenomenologis Untuk Yang peneliti kualitatif lain-lain Bisa saja tidak begini Validasinya langsung ke Profesional misalnya Review dari profesional Teoritis Atau pembimbing Sebenarnya pembimbing juga Kalau tidak memahami Dunia pengalaman yang sesungguhnya Terkadang kan hanya teori Maka sebetulnya dalam Fenomenologi yang menjadi Validasinya bukan pembimbing Bukan yang Langulasinya bukan dengan Pembimbing atau Tidak member check Dengan pembimbing gitu Pembimbing sebetulnya Pembimbing fenomenologi itu Pembimbing fenomenologi yang baik Dia tidak akan mengarahkan Terlalu jauh Kontek-kontek pengalaman itu Maka akan dibiarkan Larut dari peneliti itu Hanya metodologis Dalam pengertian yang umum saja Tapi substansi Substansi apa Makna atau substansi Fokus penelitiannya Tidak berhak sebetulnya Pembimbing yang tahu Fenomenologi itu Karena itu member check Menjadi penting Kemudian review dari profesional Review dari profesional Menjadi bahan Ini konteksnya triangulasi Bukan member check Tapi triangulasi Tapi juga Makanya sebagai validasi Kalau membuat Tesis desertasi Pasti harus ada Review dari profesional Atau dari pembimbing Riset literatur Iya Integratif Teoretis Metodologis Tematik review Sebanyak mungkin Ini sama dengan penelitian Penelitian lainnya Supaya penelitian kita Menjadi Apsah Sebab kalau dalam Fenomenologi kan Dalam buku ini Tidak dikatakan Ini untuk desertasi Ini untuk tesis Gitu kan Enggak ya Ini secara Substansi Meskipun ada Contoh-contoh desertasi Termasuk tadi Contoh tentang pengalaman Sedang dioperasi Itu desertasi Pengalaman Sedang Apa namanya Ketika kerusuhan Itu menjadi Bahan Yang Dia bisa jadi Tesis Bisa jadi desertasi Saya kira itu saja Ini ada Kopian Ada berapa ya Ini lima Silahkan Kalau ada Yang perlu Ringkasan Dari Apa namanya Metodologinya Mangga silahkan Di canak saya Iya Nah ini Satu Ini Satu contoh Tadi saya Saya tadi Ke kantin Ini membaca Ini di kantin Di sini Di belakang Ada pengumuman Dalam rangka Mengembangkan Self-service system Walayan Kepada para pelanggan Kantin Salman Diharapkan Mengembalikan Piring gelas Nampan Ke tempat Yang telah tersedia Dekat wastafel Setelah selesai makan Ini saya Foto tadi Ini masih Belum fenomenologis Masih dokumen kan Tidak ada interaksi Dokumen ini Saya awalnya Berpikir Jika ini Pak Hilman Jika ini kita terapkan Di kampus kita Gimana nih Responnya Kita tidak tahu Responnya seperti apa Saya pikir Ini menjadi problematis Sedikit ya Tadi saya sebelum Masuk ke sini Lalu Nah ini Ternyata Ini Ini kan ada Tulisan ini Ternyata betul Ini mahasiswa Di sini Tertim Ini dikembalikan Ini ya Nah ini sosok yang Mengembalikan nampan Ke sini Berarti taat gitu ya Simpulan sementara saya Itu bukan Bukan fenomenologis Orang belum ada interaksi Nah Ini Ini saya toko lagi Beberapa Beberapa Apa namanya Pelanggan ya Pelanggan kantin itu Menyimpan Tapi ternyata Ada juga yang Yang tidak Menyimpan gitu Ini masih data-data Bukan belum fenomenologis Ternyata ada juga Yang tidak menyimpan Nah untuk menjadi Fenomenologis Untuk menjadi Fenomenologis Sebetulnya harus Dilakukan wawancara Datunya masuk apa enggak Mana ya Sebetulnya sudah diwawancara Tetapi Tidak ada Rekamannya Mungkin ini Oh bukan Tadi ada wawancaranya Di sini Tidak tahu Terekam apa enggak Saya tanya Apa Salah satu Pelanggannya Apa perasaan Ketika Ada pengumuman ini Tahun 2011 Itu kan misalnya Wah awalnya Saya juga protes Masa sih Orang mau Makan saja Disuruh-suruh Nyimpan piring Bukannya bebas Lalu saya tanya Ininya Apa Kantin yang Bapak-bapak itu Siapain Yang sepanjang Supervisernya Wah awalnya pak Tahun Waktu-waktu dibikin Itu ya Banyak yang Ada yang protes Ada yang Marah-marah Itu Ketika diwawancara Itu Menjadi Apa yang saya pikirkan Ternyata Di TB cukup tertib Bisa aman tertib Cepat Lalu 2011 Sekarang 2012 Dalam kurang lebih Satu tahun Sangat tertib Mungkin Tidak dipakai Dibuin Masih dalam Pikiran saya Tapi ketika diwawancara Ada juga yang Ternyata Pekerja kantinnya Mengatakan Butuh waktu pak Untuk sampai Bisa dipahami Tapi memang awalnya Resistennya banyak juga Sebetulnya Aturannya dari mana Ternyata Aturannya bukan dari kantinnya Tapi dari Pengurusan rumahnya Loh kok bisa begitu ya Itu kan dari Arab pak Menurut dari Arab Wah dia terus ke melebar Itu ada sebetulnya di kamera ini Tapi itu kok tidak muncul ini Tidak tertangkap Karena Kamera Apa rekamannya Harusnya rekaman audio itu Nah itu baru menjadi fenomenologis Hanya penggambarannya Manager dari kantin ini Berupaya Apa namanya Membuat aturan baru Self-service Sistem self-service itu Lalu disitu kan yang paling penting Riak-riaknya itu Resistensinya seperti apa Awalnya mahasiswa itu Protes juga Tapi kasusnya Katanya ada Pengurus Salman Yang makan Makan belum selesai Oleh Oleh Apa namanya Pelayan Kantin itu diambil Jadi ambil makan Belum selesai Itu diambil Jadi seperti ngusir Nah pengurus Salman Itu merasa tersinggung Bikin pokoknya pengurus Salman Ini gak tahu benar Kita lihat Gak berikan persoalan Benar-persoalannya Tapi penggambarannya Sayangnya rekamannya gak muncul Harusnya dia mengatakan itu Pengurus Salman itu marah-marah Akhirnya membuat peraturan Udah pokoknya Yang menyerahkan piring Nampannya itu Bergantung pada konsumennya Yang makan itu Dia akan tahu selesai Kalau baru dia akan simpan Lalu berkembang Ternyata bukan hanya tujuan itu Bukan hanya menghargai si pelanggan itu Ternyata Kata pengurus Salman itu Ini juga sekaligus Melatih mandiri mahasiswa Mandiri mahasiswa Termasuk karyawannya juga Iya dosennya juga sama Jadi lihat tadi Ada yang Yang bukit dosen Atau siapa Itu Ngegi gitu ya Simpan di tempat yang Setelah disediakan Itu saya Saya berupaya Untuk menggambarkan Kurang lebih 15 menit Tadi Melihat gejala-gejala itu Jadi antara yang saya persepsi Dengan gambar ini Peraturan ini Begitu mudahnya ya Disini untuk membuat peraturan Lalu ditaati Kemarin itu Sebelum kesini Pas kemarin hari Rabu Saya punya kesimpulan Sementara itu Itu asumsi saya Peranggapan saya Tapi setelah diwawancara Enggak Dan fakta lain Menjadikan tadi Ternyata ada juga yang Fearingnya dibiarkan Begitu saja Kemudian Tahap berikutnya juga Tidak mudah juga Ternyata Diterapkan Pola-pola semacam ini Ketika ada aturan semacam tadi Prosesnya berbulan-bulan Bahkan mungkin dalam waktu Satu tahun Belum satu tahun Ini Oktober 2011 Sekarang 2012 Belum sampai ke Oktober Tapi sudah Sudah kelihatan Bukti-bukti tadi Ada gambaran Bagaimana orang menyimpan Itu gambaran-gambaran yang Menurut saya sih Belum sampai pada Fenomenologi yang sesungguhnya Itu baru gambaran kulit juga Tapi setidaknya Kira-kira semacam itu Tidak cukup dengan Hanya dokumen Tapi memerlukan wawancara Yang mendalam Dan butuh waktu yang lama Sehingga Apa yang kita persepsi Sebelumnya Menjadi sering meleset Nah ketika meleset itu Bukan menjadi Salah penelitiannya Justru menjadi banyak Perspektifnya Tapi kalau kemudian Berulang-ulang Nah mungkin sudah jenuh Maka sudah selesai Ini baru tadi Yang saya wawancara itu Supervisernya Yang laki-laki Lalu kasirnya Lalu kemudian Apa Pelayannya Lalu kemudian Mahasiswa yang makan Menurut Anda Perasaannya dengan Peraturan ini bagaimana Ya awalnya sih pak Saya juga Ream sih Tapi lama-kelamaan Ikutin juga Dan ternyata Akhirnya sudah jadi biasa Ya mungkin Itu kelise ya Kedenganan Tapi karena satu Yang saya wawancara Tapi harusnya banyak Saya kira itu saja Yang mungkin bisa Saya sampaikan Saya Dari awal sampai akhir Mohon maaf Kalau banyak kekurangan Terutama waktu Dan juga tentang Kualitas materi Tapi saya berusaha Dan mudah-mudahan Banyak manfaat Sebelum ditutup Barangkali ada yang Mau bertanya Saya masih bingung Kerangka pemikiran Sebaiknya bagaimana Kerangka pemikiran ini Wajib Atau Tuhan Kerangka pemikiran itu Bisa banyak Makna Ada kerangka pemikiran Sebagai kerangka teori Ada kerangka pemikiran Sebagai kerangka penelitian Dalam Bisa Mau yang mana Misalnya Kerangka penelitian Kerangka pemikiran Sebagai kerangka penelitian Misalnya teori Kemudian Hukum Atau Kebijakan Lalu kemudian Disitu ada Aplikasi lapangan Itu menjadi kerangka penelitian Tapi kalau kerangka teori itu Teori-teori dasar yang digunakan Yang akan digunakan Digambarkan Nah lepas dari itu semua Sebagai Penelitian formal Misalnya tesis Desertasi Memang ada Harus ada Tapi sebagai fenomenolog Harus menyadari bahwa Teori itu bukan final Jadi ada 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 Kehati-hatian Tidak perlu Menggunakan Kerangka teori itu Secara utuh Sebagai bingkai Untuk penelitian Tanya sebagai Apa acuan Acuan yang perlu Jika perlu Diabaikan saja Ketika di lapangan Sebab kalau nanti Terlalu dibingkai oleh Kerangka teori yang ada Step-stepnya itu Dibingkai oleh teori yang ada Pertama nanti Penelitian itu Tidak menemukan hal baru Tidak menemukan Konstruk konsep baru Yang kedua Dalam konteks fenomenologis Menjadi tidak menggambarkan Apa adanya Karena terlalu dikerangkai Misalnya Menurut Sein Ada Budaya itu Ada Budaya Ada artefak Ada kemudian Exposed values Kemudian ada Core values Nah Tiga Itu menurut Sein Nah kita pakai Bingkai Tapi ketika di lapangan Itu misalnya Ada yang hilang satu Atau ada yang justru Nambah menjadi empat Nah kita yang pakai itu Berdasarkan Temuan lapangannya Jadi bukan menjadi satu keharusan Teori Satu bingkai yang ketat Jadi penyadarannya Dari konteks fenomenologi itu Jangan dijadikan hipotesa Jangan dijadikan asumsi yang ketat Tapi hanya sebagai Ancang-ancang saja Ancang-ancang Rambu dalam arti Semu Semu Rambu Semu Maka nanti akan berubah Kemungkinannya bisa dua Menemukan konsep baru Dan melenturkan Fleksibilitas Peneliti Kemudian juga Mengungkapkan hal Yang apa adanya Dari lapangan Semua Gambaran Konsep semua Maka Dari Pertama Pertama 18 Pertama Pertama Soal Pertama Saatnya Melatihan Danan 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 Bukan Bermiat Atau tidak Bertujuan Untuk menilai Mereka Menggabarkan Pertama Setelah Kita Memahami Sesuatu Sebuah Festival Hal tertentu Apa yang Sebetulnya Dibinginkan oleh Si Fenomenologi Atau Fenomenologi Secara umum Apakah selesai Setelah kita Memahami sesuatu itu Kita ada Implikasi Pada sikam Pada apa Baik dari Peneliti Ataupun Yang diperliti Pertama Ada Lipat Untuk Masalah Karena Masalah Karena Peneliti Lebih Enak Kalau Peneliti Menjadi Hal Yang Diteliti Kalau Tadi Tadi Misalkan Meneliti Pemotor Atau Seperti 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 Apakah Begitu Juga pada Saat Saya ingin Memahami Konsep Peragamaan Agama Yang lain Yang berbeda Dengan Agama Saya Apakah Tidak Pada Saat Itu Kita Harus Menjadi Orang Yang Melakukan Konversi Agama Supaya Unifelit Yang Ketiga Masalah Cara Penulisan Di Dalam Penelitian 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 Apakah Itu Sama Dengan Penelitian Penelitian Positivistik Atau Memang Ada Cara Pembahasaan Lainnya Misalkan Ya Gaya Bercerita Saja Seperti Seperti Apa Yang Dilakukan Gids Bisa Dengan Cara Begitu Bisa Dengan Cara Gids Seperti Bercerita Seperti Sastra Cuma Kalau Untuk Tesis Dan Desertasi Seperti Itu Mungkin Ditolak Oleh Promotor Atau Pembimbing Karena Yang Dilihat Kalau Kontak Tesis Dan Desertasi Panduan Panduan Yang Di Dalam Institusi Itu Panduan ITB Dengan Panduan UNPAD Panduan IKIP Itu Beda Jadi Lihat Panduan Teknisnya Tidak Bisa Secara Teoritis Langsung Diadopsi Tapi Kecuali Penelitian Lepas Mandiri Itu Bisa Tapi Tapi Disini Ada Ada Step 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 Pemisahan Mana Opini Mana Interpretasi Mana Analisis Data Mana Kemudian Konstruksi Teorinya Ada Juga Tadi Sudah Dibagikan Bagaimana Interpretasi Dipisah-pisahkan Itu Teknis Karena Mustakas Itu Bukan Fenomenolog Burni Tapi Lebih Pada Metodologi Jadi Sangat Sangat Bergantung Pada Situasi Dan Kondisinya Dua-duanya Bisa Dipakai Kemudian Pertanyaan Kedua Ya Kalau kita Meneliti Agama Orang Lain Kita Harus Bersikap Seperti Bukan Hanya Seperti Dan Pura-pura Menjadi Agama Orang Lain Maka Religius Tadis Atau Perbandingan Agama Itu Sering Orang Menyebut Sinkretisme Agama Dan Sering Banyak Tidak Dipahami Misalnya Oleh Fakultas Atau Prodi Lain Alumnus Alumnus Perbandingan Agama Itu Tidak Bisa Dipahami Seperti Kasus Beberapa Teman Itu Ada Yang Di Rumah Menyimpan Arca Menyimpan Macam Macam Bagi Kita Yang Berada Dari Luar Pasti Itu Karena Kita Punya Prasangka Punya Aub Grabe Sendiri Ini Pasti Sinkretisme Pasti Ini Tidak Tuhan Bahkan Bebas Tuhan Macam Tapi Apa Sesejeng Sesungguhnya Kita Tidak Bisa Menjudge Kita Tanyakan Pada Dia Pada Orang Itu Sebetulnya Bagaimana Distansiasi Penjarakan Antara Agama Sebagai Keyakinan Sebagai Teori Sebagai Pengalaman Tidak Bisa Dijudge Tapi Bahwa Jawabannya Iya Harus Iya Kalau Kita Orang Islam Mempelajari Teologi Kristen Harus Betul-betul Kedalam Sedalam Mungkin Menjadi Orang Kristen Itu Tergantung Tergantung Dari Penelitinya Itu Apakah Dia Perlu Pindah Formal Secara Formal Atau Tidak Bergantung Pada Situasi Dan Kondisi Itu Persoalan Teknis Yang Harus Diperhatikan Dalam Fenomenologi Adalah Penjiwaan Yang Total Dari Peneliti Terhadap Yang Diteliti Itu Yang Paling Penting Meskipun Sudah Pindah Secara Formal Tetapi Keterbukaan Batin Hanya Tidak Terwujud Sawa Saja Atau Sebaliknya Sebaliknya Tidak Formal Pindahnya Dan sudah Sepakat Dua-duanya Tidak Formal Lo Islam Misalnya Gue Kristen Atau Sama Tetapi Kok Berjalan Dengan Lancar Itu Cukup Juga Bisa Juga Tidak Perlu Secara Formal Menyatakan Ikrar Atau Tidak Perlu Lalu Pertanyaan Pertama Pertanyaan Pertama Itu Tadi Gambaran Itu So What Dalam Kontek Tesi Desertasi Berikutnya Ada Implikasi Ada Rekomendasi Setelah Dibabik Simpulan Itu Ada Implikasi Lalu Ada Rekomendasi Nah Itu Yang Akan Menjadi Preskriptif Preskriptif Dari Penelitian Meskipun Fenomenologi Tetap Dalam Desertasi Terutama Itu Harus Ada Problem Solving Implikasinya Rekomendasinya Tapi Ingat Itu Bukan Khas Fenomenologi Itu Hanya Teknis Panduan Penelitian Yang Diakui Oleh Institusi Oleh Para Ilmuwan Pada Bukan Khas Fenomenologi Nah Fenomenologi Sudah Selesai Pada Penggambaran Itu Dan Pemaknaan Itu Penggambaran Itu Misalnya Menurut Tadi Anda Sudah Selesailah Penggambarannya Dalam Fenomenologi Tidak ada Kata Selesai Penggambaran Itu Sebetulnya Tidak ada Akan Masih Terbuka Untuk Menjadi Penggambaran Penggambaran Baru Dalam Konsep Hik Enang Itu Disana Dan Disini Pada Waktu Ini Pada Waktu Itu Tentu Ketika Kita Terjun Padahal Objek Yang Sama Belum Tentu Sama Hasil Jadi Tidak Ada Kata Selesai Sebagai Sebuah Proses Fenomenologi Terutama Dalam Konteks Fenomenologi Persepsi Dari Melio Ponti Itu Dia Mengatakan Persepsi Itu Tidak Pernah Selesai Secara Tuntat Jadi Saya Sering Mengatakan Sepertinya Ingin Membersihkan Ingin Menjelaskan Malah Ujung Menjadi Semakin Menarik Dan Semakin Misterius Gambaran Itu Bahasa Tautologis Tapi Itu Penting Supaya Dipahami Bahwa Penggambaran Itu Menjadi Sesuatu Yang Tanpa Batas Sumur Tanpa Dasar Aspek Psikologis Manusia Itu Semacam Sumur Tanpa Dasar Semakin Digali Semakin Beragam Dan Itu Tujuan Fenomenologi Itu Sebetulnya Itu Supaya Menganggap Bahwa Aspek Psikologis Manusia Itu Tidak Selesai Dalam Bentuk Angka Atau Kalkulasi Tanpa Dasar Dalam Proses Yang Tidak Pernah Selesai Mungkin Ujungnya Mati Jadi Itulah Terlalu Ada Membuka Kemungkinan Untuk Kritis Pengkritisan Yang Mungkin Mungkin Bisa Kita Ambil Gambar Ya Buat Apalah Kita Disini Berdiri Bareng Tunggu Mas Disini Disinilah Terima Selamat menikmati.